Oke, jadi data mining, saya berbagi skrin dulu, ini dia, nampak guys? Nampak Pak. Terima kasih. Jadi, apa adalah data mining? Jadi inilah inti dari pertemuan kita pada siang hari ini. Membahas soal yang namanya data mining. Kalau kita bicara soal mining, pertambangan misalnya. Kayak kemarin anakku nanya, mining itu apa? Ya, melakukan pertambangan. Mining itu kita misalnya pergi ke gunung, kita mencari mineral-mineral, atau mencari batu-batu, dan sebagainya itu melakukan mining itu sendiri. Kita mengambil sources yang kita butuhkan. Seperti itu guys. Sama juga dengan data mining. Kita sebenarnya mengambil resources-resources yang kita butuhkan untuk perusahaan. itu. Paling gampangnya sih itu. Kalau banyak dosen di sini bilang, secara sederhananya, secara sederhananya adalah kita mengambil resources-nya untuk keperluan kita. Oke. Tapi, walaupun pengertiannya itu cukup sederhana, pengaplikasiannya itu mempunyai beberapa tahap-tahapan. Mempunyai beberapa proses-proses dan sebagainya. Oke. Mungkin kita hanya langsung mengambil suatu resource atau information, terus langsung bisa kita pakai secara langsung. Ada proses yang harus dilakukan sehingga kita mengerti betul resources atau informasi yang kita ambil itu berguna bagi si perusahaan atau kita sendiri. Nah, seperti biasa guys, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan itu langsung saja. Nanti ditanya. Jangan segan-segan. Oke. Nah, berikutnya. Oke. Kita lihat. Agenda hari ini, antara lain adalah kita bakalan membahas ya guys. What is data mining? Udah pasti. Ya kan. Terus kira-kira data mining dengan customer relationship management itu kaitannya itu apa? Kenapa banyak orang berbicara data mining itu selalu berkaitan sama yang namanya customer relationship management. Terus kita bakalan lihat skills for the data miner itu apa-apa saja sih skills yang dibutuhkan oleh si data miner. Oke. Atau si pemasar dalam hal ini data miner itu udah pasti si pemasar atau kalian si marketer itu sendiri. Baru kita bakalan lihat the virtuous cycle-nya di dalam data mining itu seperti apa? Seperti biasa ya kan. Seperti DA juga, di entrepreneurship juga. Seperti juga di management biasa juga seperti itu. Selalu ada siklus yang selalu kita lihat ya kan. Siklus inovasi, siklus yang namanya product ya kan. Siklus entrepreneurship itu sendiri dengan design thinking dan sebagainya. Selalu ada siklus yang selalu kita bicara. Dan di data mining juga hal yang bakalan kita bicarakan soal virtuous cycle-nya. Oke. Yang kelima adalah data mining in the virtuous cycle itu sendiri. Penerapan data mining itu sendiri di dalam virtuous cycle-nya. Oke. Itu yang bakalan kita coba bahas di dalam pertemuan kita pada siang hari ini. So. Kembali lagi. What is data mining? Kan gitu. Oke. Kalau secara pengertian definition itu sendiri, data mining is a business process for exploring large amounts of data to discover meaningful patterns and rules. Oke. Jadi data mining ini adalah sekumpulan proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau seseorang pemasar, seorang pemasar, seorang marketer itu. Dengan cara dia mengeksplore, mengumpulkan resources-resources berupa data-data. Oke. Data-data yang pada akhirnya setelah dia menganalisa, dia melihat ada suatu pola tertentu yang terjadi. Oke. Pola-pola tertentu itu terkadang akan membentuk suatu peraturan. Dalam hal ini peraturan bukan peraturan ini ya. Misalnya undang-undang dan sebagainya. Tapi penetapan kenapa hal ini, hal A menjadi hal B dan sebagainya. Oke. Atas pola-pola tertentulah kita mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Oke. Jadi data mining itu seperti itu. Mengumpulkan segala resources yang diperlukan. Jadi kalau contohnya guys. Dulu ya. Sudi kasusnya itu dilakukan saat di Amerika waktu itu kan. Ada perusahaan wine. Waktu itu wine cast. Waktu itu ya. Jadi dia suatu perusahaan yang cukup kecil. Tapi bukan level UMKM yang sangat kecil. Tapi dia bukan juga perusahaan wine yang memiliki kebun anggur yang luar biasa luas. Cukup dia sebagai suatu perusahaan wine yang sangat sederhana. Ibaratnya kayak perusahaan keluarga si Gary V dulu. Dia cukup besar sehingga dia itu bukan suatu UMKM atau startup. Tapi dia bukan sebesar perusahaan-perusahaan raksasa wine yang lainnya. Seperti itu. Dia juga bukan suatu toko yang mempromosikan yang namanya diskon-diskon untuk melakukan yang namanya penjualan dia. Namun yang dilakukannya adalah dia sangat dekat dengan pelanggan-pelanggan dia. Salah satu inti yang selalu dilakukan adalah dia selalu dekat dengan pelanggan-pelanggan dia. Dia selalu ingin tahu apa sih yang diutarakan oleh si pelanggan. Feedback itu menjadi suatu knowledge atau pengetahuan bagi si perusahaan agar bisa pada akhirnya itu meningkatkan yang namanya experience si pelanggan itu di dalam wine shop dia sendiri. Tapi juga setelah bertahun-tahun dan sebagainya dengan munculnya bisnis-bisnis yang lain, dengan munculnya raksasa-raksasa industri wine yang lainnya, tentunya ada juga beberapa perusahaan-perusahaan yang wine yang sama dengan dia mengalami penurunan. Ada juga yang gagal. Tapi si wine customer ini dia selalu hasilnya itu bagus. Loyal customer dia itu yang dia pertahankan, itu yang dia kuatkan. Customer relationship management-nya itu, itu yang dia fokuskan pada waktu itu. Sehingga dia lebih bergantung kepada si loyal customer itu dibandingkan dia harus mencari orang-orang yang baru. Beda mungkin sama perusahaan-perusahaan yang besar. Perusahaan-perusahaan wine yang besarnya itu dia bakalan sangat bereksplor kepada customer-customer baru. Karena dia mempunyai budget untuk itu. Dia punya luxury untuk me-expand lebih cepat lebih besar. Namun itu kan tidak dimiliki oleh si wine-customer ini. Beda dengan si wine-customer ini sendiri. Wine-customer ini sendiri, karena dia firm yang lebih kecil, dengan meng-develop suatu relationship dengan customer-nya itu tidak sesusah kalau misalnya dengan perusahaan-perusahaan besar. Dia bisa hands on langsung kepada si customer, dia bisa langsung mendapatkan keuntungan dari situ. Dengan langsung bertanya. Beda sama si perusahaan-perusahaan besar. Nah ini juga yang menjadi masalah terkadang. Karena si perusahaan-perusahaan besar itu tidak punya akses langsung kepada si customer-customer. Yang dia punya sebaliknya adalah data-data. Data-data dalam bentuk yang sangat besar. Oke. Mau itu perilaku, mau itu umur, mau itu kapan dia beli dan sebagainya. Itu yang dia punya. Dia tidak punya luxury untuk langsung terjun untuk menggapai kepada si customer-nya langsung. Dia nggak bisa dengan turun dari gedung dia yang 150 lantai langsung ke bawah. Itu bertanya sama customer yang dibawa. Eh kamu suka nggak dengan produk kami yang baru? Nggak bisa. Beda sama kayak si winecast tadi. Dengan kata lain, sebenarnya data mining sendiri, data database dan sebagainya, big data itu sendiri, itu memang lebih banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Seperti winecast, enaknya mereka itu bisa langsung terjun kepada si customer. Mereka cukup besar tapi tidak terlalu kecil. Mereka masih bisa terjun kepada si customer-nya. Makanya dengan kata lain seperti yang saya utarkan pertama tadi, data mining itu sebuah proses guys. Apalagi kalau digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. misalnya kalau kalian sudah tamat, tiba-tiba kalian lamar kepada suatu perusahaan besar, kalian diterima sebagai bagian marketingnya. yang bakalan kalian hadapi cara marketingnya itu bukan dengan cara marketing kalian lakukan di saat kalian melakukan di project A misalnya. Itu terlalu gampang. Karena kalian bisa langsung terjun kepada si customer. Nah ini skopnya mungkin multinasional, internasional berarti kan. Dengan kata lain, amount of data yang kalian bakalan kumpulkan itu betul-betul besar. Bukan ratusan customer, tapi ribuan atau bahkan jutaan pelanggan yang bakalan kalian harus analisa. Nah disinilah letaknya kenapa data mining itu diperlukan. Dan kenapa ilmu daripada data mining ini, teknik-teknik yang bakalan kalian pelajari soal data mining ini, akan berguna bagi kalian si pemasar internasional nantinya. Jadi, data mining sendiri adalah proses bisnis. Jadi seharusnya kita bisa melihat data mining ini sebagai bagian proses dari sebuah bisnis. Tidak terpisahkan. Dengan kata lain seperti saya selalu utarakan juga, marketing itu kan tidak akan pernah terpisahkan dengan yang namanya entrepreneurship. atau bisnis itu sendiri, bisnis prosesnya itu sendiri. Di sini kita lihat data mining adalah proses bisnis yang berinteraksi dengan proses bisnis lain. Saling berkaitan. Tidak pernah terpisahkan. Pasti ada sebabnya A menjadi B. Nah itulah gunanya si pemasar. Apa ya kaitannya? Digunakanlah dia kaitan-kaitan itu untuk pada akhirnya untuk memutuskan suatu keputusan nantinya. At the same time, data mining readily fits in the other strategies for understanding markets and customers. Kembali lagi. Oke. Yang digunakan data-data itu bukan hanya untuk kepentingan si perusahaan talk. Tapi lebih kepada untuk memahami si market kita itu. Memahami si pasar kita itu. Memahami si customer kita. Dengan cara apa? Market research. Customer panels. Dengan teknik-teknik yang lainnya juga. Yang pada akhirnya kita analisis data-datanya. Okay. The key is to recognize the focus on customers and the community of data across the enterprise. Okay. Setelah kita pahami si pelanggan kita, si customer kita, perilaku dia, kebiasaan dia, apa yang dia inginkan dan sebagainya. Data-data yang lain yang kita punya dalam perusahaan itu kita combine, kita satukan. Dari situlah baru kita ketahui, oh ini rupanya strategi yang paling bagus. Ini rupanya cara kita itu bisa mengambil atau memenangi persaingan di dalam perusahaan kita atau di dalam pasar kita. Seperti itu. Oke. Jadi karena dia proses guys, ingat. Proses itu sesungguhnya itu never ending. Tidak pernah terputus. Dia nggak ada sebenarnya beginning-nya, sebenarnya, dan juga tidak ada end-nya. It's always ongoing. Terus-terusan. Oke. Kalau data mining udah pasti, starting-nya itu, setidaknya ya, itu pasti soal data yang dikumpulkan. Informasi apa sih yang didapat? Informasi ini, itu bakalan kita apain gitu. Take action-nya itu apa? Apa yang akan kita lakukan atas informasi yang kita dapat ini? Informasi yang misalnya, oh ya, yang sering beli ada ibu-ibu, rumah tangga, anak satu. Oke. Kalau tahu kita itu, apa yang kita gunakan dengan informasi itu? Seharusnya, itu menginspirasi kita untuk mengambil tindakan-tindakan selanjutnya. Oke. Next-nya, kita harus tahu juga, data mining ini selalu consists of large amounts of data. Oke. 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 Besar. Banyak. Pertanyaannya selalu adalah, how much data? Oke. Berapa sih data yang dikatakan a lot of data? Menurut kalian sendiri, kira-kira, ini aku mau tanya sama kalian ini, kira-kira menurut kalian data yang banyak itu berapa banyak? Nah, itu. Ada yang bisa jawab, kira-kira berapa? Apakah ratusan atau miliaran data? Atau kita bicara soal kilobyte, megabyte, terabyte, gigabyte, mana? Menurut kalian berapa sih? Ada yang tahu? Lebih dari terabyte lah, Pak. Lebih banyak kali itu, Pak. Lebih dari terabyte. Oke. Ya, betul. Ten million terabyte of data. Oke. Dan itu bukan dalam satu tahun. Database, data yang selalu terkelilingi, mau itu transaksi, mau itu orang meng-input nama dia, mau itu dia lagi menjawab suatu kuisyoner, dan sebagainya, itu kan data. Bayangkan di seluruh dunia kira-kira lebih dari 10 juta terabytes of data setiap hari, itu selalu terkumpulkan di dalam dunia itu. Bayangkan kalian satu perusahaan, oke lah perusahaan besar, mencoba mengolah itu semua. Bayangkan kalau misalnya dia di dalam suatu Excel. Excel. Ya kan? Excel. Ada rows sama kolomnya kan, 10 terabyte data. Muntah nggak? Mual kan? Baru sheet pertama kita ada, apa pula ini? Kayak mana lah cara? Nah itu. Itulah big data. Itulah yang dihadapi sama perusahaan-perusahaan besar. Itulah makanya, di saat si marketer bisa mengolah data-data 10 million terabytes itu, menjadi suatu analisa, menjadi suatu keputusan, dan lalu menjadi suatu strategi, nggak heran kalau dia menjadi top 5 pekerjaan paling mahal di dunia. Dibayar dia paling mahal di dunia. Kenapa? Seorang marketer, seorang manager marketing, itu paling gede gajinya. Kalian aja melihat suatu data yang mungkin paling 100 misalnya kan, di Excel aja udah muak, ya kan? Udah sakit kepala kali ini, banyak kali ini. Bayangkan, 10 million terabytes of data. Kalau kita lihat tadi kan di gambar slide yang pertama itu kan banyak kan. Belum lagi ada, tadi ada gambar yang mau aku masukin tapi nggak jadi, nanti kalian kaget pula. Dalam satu ruangan itu semua server-server misalnya. Server Google itu seperti apa, itu di bawah tanah lagi servernya. Google, Amazon, dan sebagainya. Kenapa? Kenapa penyimpanan dia itu 10 million terabytes of data itu selalu lewat lewat situ. Jadi, data mining udah pasti soal large amount of data. Yang kita perlukan sebenarnya, seperti yang tadi saya bilang, kenapa si marketer itu menjadi salah satu occupation yang bakalan menjadi paling mahal di dunia. Karena dia bakalan men-substitute data for cleverness. Dia men-substitusikan yang mana data informasi itu menjadikan informasi yang berguna. Menjadikan suatu keputusan, menjadikan suatu strategi. Itu nggak gampang, guys. Makanya, disitulah butuh yang namanya teknologi nanti. Dan disitulah gunanya nanti teknik-teknik data mining. Supaya kita pada akhirnya betul-betul memahami cara menganalisis data kita dengan cepat. Nggak akan mungkin kita menganalisis 10 million terabytes data itu tadi. Dalam waktu misalnya, oh ya, 10 million berarti 10 tahun ya Pak, aku analisa. Nggak mungkin. Yang dibutuhkan perusahaan itu langsung. Nggak, aku nggak butuh 10 tahun mendatang berapa aku tahu hasilnya. Aku butuh sekarang. Hasilnya itu apa? Nah, disitulah letak yang namanya teknologi. Nah, tadi kita bicara soal large amounts of data, soal data mining. Data mining juga yang paling penting adalah melihat meaningful patterns and rules tadi. Dia betul-betul melihat yang namanya pola-pola. Data ini yang kita kumpulkan, oh iya, ini pola-polanya. Oh iya, dia selalu beli di hari Rabu, di jam segini. Itu kan pola. Sehingga dari pola itu, kita bisa mengetermin, ini namanya rules-nya. Peraturan-peraturan, peraturan main ya. Jadi bukan undang-undang dan sebagainya. Jadi seperti peraturan main. Oke. Oke. The most important part of the definition of data mining is the part about meaningful patterns. Betul-betul harus bisa kita lihat, oh iya, pola-pola ini ya. Oke. Apalagi kalau aku tanya sama kalian di sini. Kira-kira di kelas ini yang suka dengan statistik siapa? Ada nggak? Atau nggak usah suka? Pasti bukan saya, Pak. Pastinya bukan kamu. Oke. Oke. Ada nggak yang suka? Suka, Pak. Biasanya, orang-orang yang suka dengan statistik, dia bisa gampang melihat pola-pola tertentu. Ada intelektual dia yang lebih tinggi dibandingkan sama yang lain. Dia melihat, oke, polanya ini seperti ini. Nampak dengan jelas. Hanya dengan angka-angka yang dia lihat. Nggak usah dia masukkannya ke dalam rumus. Oke. Karena dia senang dengan angka-angka, dia bisa melihat pola-pola tertentu. Ini, ini, ini. Maksudnya. Nah, itu nanti cara kita saat kita melihat pola-pola itu dengan baik. Disitulah baru kita bisa menerapkan yang namanya marketing dengan yang sempurna. Nah, kenapa itu bakalan penting melihat pola-pola itu? Karena pola-pola itulah sebenarnya akan membantui namanya operasi bisnis kalian. Itu. Lebih gampang kalian mengetahui kapan kalian harus nge-push penjualan misalnya. Karena kalian tahu, oh ya, biasanya orang selalu mau beli banyak di hamin tujuh hari raya misalnya seperti itu. Datanya kita lihat pola tertentu itu naik tuh penjualan di saat seperti itu. Disitu kita push penjualan misalnya seperti itu. Itu kan membantui namanya operasi bisnis gitu. Jadi kita nggak membuang-buang effort lebih di kegiatan-kegiatan yang nggak berguna. Itulah pentingnya melihat pola-pola. Nah, seperti yang tadi saya bilang, data mining bakalan sangat berkaitan khusus atau erat dengan yang namanya customer relationship management, yaitu CRM. Oke. Kenapa ini terjadi? Ini sama halnya dengan selalu kita bahas soal yang di E. Kita harus betul-betul mengetahui siapa customer kita. Itu yang pertama. Tapi kan nggak cukup kita hanya mengetahui dia itu siapa. Kita harus lebih deep dive lagi kepada dia. Kita harus terjun lagi ke dalam pemikiran dia. Meng-understanding dia. Memengerti dia. Dia butuhnya apa. Dia maunya apa. Keinginan dia itu secara spesifik itu apa. Nah, itu akan membantu membuat kerjaan kita sebagai marketer jauh lebih gampang. Kita harus lebih memahami apa yang dia inginkan daripada kita harus susah-susah bersaing dengan kompetitor. Oh, kompetitor bilang buat kayak gini. Oh, aku juga buatlah untuk menyayangi dia. Jangan, guys. Bukan sana yang harus kita fokuskan sebenarnya. Sebenarnya yang harus kita fokuskan tidak lain adalah si customer relationship-nya. Si customer-nya. Lupa kan selalu bilang kompetitor harus dilihat. Betul. Dilihat. Tapi bukan mereka yang utama. Sehingga kita lupakan si customer kita yang notabene dia yang bakalan membeli produk kita. Kan bukan si kompetitor yang bakalan beli. Betul kita harus melihat si kompetitor itu melakukan apa. Sebagai pembandingan. Tapi di saat kita ingin eksekusi, tentunya kan kita harus lihat si customer kita. Dia maunya apa. Dia butuhnya itu apa. Di saat kita sudah mengetahui itu, makanya itu akan lebih gampang. Nah, next step-nya apa? Next step-nya itu adalah customer loyalty. Di situlah customer relationship management itu berguna sekali. Di saat kita bisa membangun sebuah hubungan yang erat. Sebuah hubungan yang dimana si customer itu tidak perlu kita mengajak dia untuk membeli. Dia pasti sudah datang duluan untuk membeli. Tidak perlu kita ajak-ajak dia, dia terakhir yang akan beli. Nah, itu yang customer relationship management yang baik. Yang pada akhirnya menunjangkan namanya loyalitas. Loyalitas itu seperti yang tadi kan si wine cash. Yang diutamakan dia itu customer relationship-nya. Sehingga yang dia bergantung itu kepada si customer loyal saja. 20% customer loyal saja itu bakalan menghidupkan 80% daripada bisnis kalian sendiri. Makanya customer relationship ini bakalan sangat penting. Nah, apa kaitannya sama data mining? Nah, dengan data mining inilah baru kita bisa betul-betul mengetahui bagaimana kita meng-engage hal-hal yang berkaitan sama customer relationship itu. Atau bagaimana kita bisa bangun customer relationship dari data-data yang kita kumpulkan. Ingat kan tadi, data mining kan adalah mengumpulkan resources atau information yang kita perlukan. Dari situlah kita analisa dan membuat suatu relationship kepada si pelanggan, suatu hubungan. Dan itulah hubungan data mining dengan customer relationship management. Jadi, untuk kita bisa mendapatkan atau membuat suatu program yang membuat si customer loyal, tentunya kita harus mengawali dengan cara data mining, dengan teknik data mining ini sendiri. Seperti itu. Nah, untuk data mining itu supaya dia bisa efektif, tentunya tidak hanya sekedar, oke aku mengumpulkan data sudah selesai. Enggak. Tapi, data mining itu pertama, yang harus kita lakukan pertama adalah notice. Notice apa? What its customers are doing. Apa sih yang dilakukan sama pelangganku? Itu harus kita notice. Itu harus kita lihat. Oh iya, dia melakukan ini. Dia membeli di saat ini. Dia melakukan kegiatan ini, ini, ini. Dia bangun pagi seperti apa? Dia kebiasaan dia setelah bangun pagi apa? Saat dia kerja apa? Saat dia lapar apa? Apa sih yang dilakukan sama pelanggan kita? Apa sih yang kita sudah lakukan bagi si pelanggan? Dan apa sih yang sebenarnya disenangi dan dilakukan oleh si pelanggan? Soal apa yang kita berikan itu. Harus kita ingat kembali apa yang berjalan dan apa yang tidak. Itu yang pada akhirnya membuat kita yang ketiga. Learn. Belajar. Apa sih yang telah terjadi setelah kita mengingat-ingat kejadian-kejadian masa lalu? Apa yang buruk? Apa yang berhasil? Apa yang tidak? Apa yang bisa kita perbaiki? Itu yang kita lakukan yang nomor empat. The act. Setelah kita sudah mengetahui dan belajar apa yang berhasilan dan apa yang tidak. Nah sekarang ini supaya nanti si customer-nya itu mau membeli kembali dan sebagainya. Dan menjadi loyal kepada kita. Kira-kira apa sih yang bakalan membuat itu berjalan? Apa sih yang pada akhirnya juga bisa membuat itu profit? Si perusahaan atau si bisnis itu profit. Jadi itu yang bakalan terjadi jika kita ingin melakukan data mining untuk efektif. Notice dulu si customer. Apa sih yang mereka lakukan? Mengingat kembali. Apa sih yang kira-kira berjalan yang sukses dan tidak berhasil? Ketiga, learn. Belajarlah dari kejadian-kejadian itu. Kejadian-kejadian yang kita ingat kembali. Baru yang keempat, act on it. Bertindaklah dari apa yang kita sudah pelajari. Tanpa bertindak itu, semuanya kan sia-sia guys. Data mining adalah proses perusahaan untuk mengeksplorasi. Jadi dia bukan hanya untuk pengumpulan saja data-datanya. Tapi betul-betul untuk mengeksplorasi lebih dalam. Eksplorasi apa? Ya tentunya si customer guys. Mengeksplorasi customer. Apa sih yang menjadi betul-betul kebutuhan dia? Apa sih yang betul-betul yang dia sukai? Apa yang berjalan? Apa yang tidak? Apa yang berhasil? Apa yang gagal? Bagaimana cara kita bisa mengetahui dengan menganalisis? Masalahnya data mining ini, menganalisisnya itu kuantitasnya luar biasa banyak. Ingat tadi 10 juta terabytes of data. Gimana caranya kita bisa melihat pola-pola tertentu dalam 10 juta terabytes of data itu? Ya itulah makanya kita bakal melihat di dalam pertumbuhan ini, bukan pertumbuhan ini saja, tapi pertumbuhan sepanjang marketing intelligence ini, supaya kita betul-betul mengetahui kira-kira si customer kita ini sebenarnya butuhnya apa. Apalagi di zaman sekarang. Satu customer yang menyukai produk yang sama pun memiliki perilaku dan keinginan yang berbeda-beda. Misalnya dia sama-sama suka Nike, sepatu Nike. Tapi ada yang suka sepatu Nike untuk jalan-jalan, ada sepatu Nike untuk olahraga, ada sepatu Nike hanya untuk keren-keren saja, untuk menjadi seorang hype beast misalnya. Kan perilakunya beda-beda. Makanya dengan mengumpulkan segala resources itu, mengeksplor lebih dalam, dan menganalisis hal itu, mengambil analisis ini dan kita pelajari dan kita bertindak, dari situlah kita bisa menangi kompetisi di situ. Masalahnya kenapa sekarang Pak? Kenapa enggak dulu ini terjadi? Ya pertama, data is being produced. Kalau dulu data yang ada di dalam dunia ini enggak sebanyak sekarang. Pengumpulan data itu enggak sebanyak pengumpulan data di zaman dahulu. Bayangkan, dulu enggak ada Google yang ada, encyclopedia. Enggak ada yang namanya Wikipedia. Enggak ada yang namanya Amazon. Enggak ada yang namanya Facebook. Sehingga data being produced-nya itu menjadi salah satu faktor yang bakalan sangat berpengaruh. Nomor dua, data is being warehouse. Dikumpulkan sekarang data-data ini. Disimpan juga. Kemana? Itu yang bakalan kita pelajari nanti. Nomor tiga, komputing power is affordable. Dulu guys, kalau kalian tahu ya, komputer itu sebesar sebuah rumah. Besar dia. Betul-betul sesuatu ruangan. Kalau kita lihat rumah besar kali komputernya. Itulah yang dulu komputer. Bayangkan sekarang komputer. Ini kan komputer. Smartphone ini kan sebenarnya mini komputer. Laptop aja sekarang sudah sangat kecil. Dan sudah lebih affordable. Dulu manalah mungkin kita bisa afford sebuah komputer yang raksasa, super komputer itu sendiri. Nomor empat, Interest in customer relationship management. Lagi kuat-kuatnya. It's strong. Semua orang, semua perusahaan yang ada di muka bumi ini yang ingin sukses, semuanya mengarah kepada yang namanya customer relationship management. Dan nomor lima. Commercial data mining software are ready available. Sudah banyak software-software yang mengenai commercial data mining ini sendiri. Sudah banyak software-software programming yang bisa membantu kita mengolah data-data itu. Termasuk boleh kita bilang Excel. Excel bisa. Tapi dia ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak dipunyai oleh program-program data mining yang lainnya. bisa, tapi untuk melihat 10 terabyte data itu kan bakal memusingkan untuk Microsoft Excel sendiri. Yang pertama tadi, data is being produced. Data is everywhere. Nggak bisa kita pungkiri bahwa data itu berada dimanapun. Bisa di copy dengan segampang ctrl C, habis itu ctrl V. Copy paste, copy paste, copy paste. Jadi data-data yang selalu jadi satu, jadi tibet seratus, jadi seribu, jadi sejuta, dan sebagainya. Gampang sekali. Data mining itu, karena kita tahu bahwasannya kita harus mengumpulkan data-data, volume data-data, volume informasi-informasi. Dari situlah baru kita tahu, oke, algoritm daripada data mining ini harus betul-betul mengetahui si data ini diperlukan untuk data-data yang mana. Itu yang membuat dia menjadi suatu model. Satu orang aja yang membuat suatu website, misalnya kayak kalian buat website di dalam Wix misalnya kan, wix.com. Di saat kalian membuat itu website, itu kan langsung mengenerate ribuan data. Bahkan megabytes, mungkin pun gigabytes data. Di saat kalian simpan website kalian, itu sudah menjadi suatu kesumpulan data. Bayangkan itu baru satu orang. Bayangkan kalau misalnya pelanggan dia itu lebih dari satu juta, atau sepuluh juta, atau ratusan juta. Berapa banyak datanya? Bayangkan kayak Facebook sendiri, sudah pasti menjadi suatu database yang luar biasa banyak. Dari foto-foto yang ada, video-video yang ada, dokumentasi yang ada, dari postingan dia yang ada, dari informasi mengenai dia itu dari mana dan sebagainya, itu kan data semua. Bayangkan berapa ratus juta orang yang memakai Facebook. Berapa puluhan atau bahkan ratusan foto yang dia telah upload. Dan itu bisa kita scroll satu-satu sampai kepada yang pertama sekali dia posting. Mau meledak rasanya kepala kita kalau memikirkan begitu. Banyak sekali data yang lagi diproduksi. Dan untuk itu juga, banyak juga data yang lagi di warehouse atau dikumpulkan. Data-data itu kan seperti tadi yang saya bilang, bukan hanya soal foto saja, atau bukan hanya soal informasi saja, tapi juga soal misalnya dia beli apa, billing dia itu di mana, reservasi, dia pesan hotel, dia berkunjung ke suatu tempat, dia beli tiket nonton, dan sebagainya. Itu semua data-data yang diperlukan. Itu informasi-informasi yang bisa diperlukan atau digunakan oleh si marketer itu tadi. Nah masalahnya kan, di mana sih disimpan? Setelah disimpan, kira-kira mengambilnya itu gimana? Bisa nggak kita ambil? Setelah kita ambil dan kita dapatkan, apa sih yang bakalan kita gunakan untuk si data ini? Habis itu belum lagi memikirkan, kayak mana cara aku ngolah data ini? Kalau gampang, kalau kita bisa bilang hanya, oh gampang Pak pakai SPSS misalnya. Oke, salah satunya bisa pakai SPSS. Tapi itu juga yang menjawabkan ini nomor tiga guys. Computing power is affordable, seperti yang tadi saya bilang. Dulu komputer itu luar biasa gede, itu komputernya doang. software sendiri, misalnya kalau kita berlangganan Microsoft, misalnya Microsoft Office yang sebenarnya, saya ingin belajakan, itu kan jutaan. Pertahun misalnya. Berapa user. Itu kan juga, kalau misalnya dulu itu mahal. Nah sekarang, karena semuanya bisa affordable. Semuanya bisa kayak Zoom misalnya kan. Zoom, orang bisa untuk berapa akun mereka bisa tetean misalnya. Bisa. Semuanya bisa affordable sekarang. Semua bisa digapai dengan lebih gampang. Semua bisa diakses dengan lebih gampang. Dan semua orang bisa memakainya. Belajar memakainya dan sebagainya. Belajar dari YouTube dan sebagainya. Oke, gini cara memakainya. Gampang. Computing power is affordable. Dan yang keempat adalah interest in CRM. Seperti tadi saya bilang, semua mungkin di perusahaan di muka bumi ini sekarang, itu selalu berfokus kepada CRM. Customer Relationship Management. Kenapa? Karena dia mau customer dia itu loyal. Dia nggak mau customer-nya itu pindah ke merek lain. Perusahaan lain. Sehingga, yang nomor lima, commercial data mining software products have become available. Bukan hanya Excel, bukan hanya XPSS, dan sebagainya. Banyak lagi yang lain-lain. Nah, lanjutannya adalah soal skills for the data miner. Apa sih skills-skills yang diperlukan agar kita bisa memahami atau melihat pola-pola yang kita inginkan. Oke. Nah, memang seorang data miner itu, dalam kata lain adalah seorang marketer seperti kalian, harus memiliki basic skills soal statistik. Oke. Nggak luput dari hal itu, guys. Oke. Pak, aku nggak suka statistik kayak mana, gitu ya. Belajarlah. Karena seorang pemasar, nggak mungkin dia tidak akan menggunakan statistik. Nggak mungkin, guys. Dia bakalan selalu menggunakan statistik untuk mengolah data-data tersebut. Memang nggak semua orang bakalan bisa. Specific skills itu bakalan memang diperlukan. Ya, antara lain itu tadi, statistik. Makanya tadi yang di awal saya bilang, salah satu yang bakalan mahir di dalam marketing intelligence itu, adalah orang-orang yang memahami yang namanya statistik. Tunggu ya, guys. Oke. Itu. Nah, untuk itu kita harus mengahami siklus daripada data mining itu. Kita tahu sendiri bahwa the business world has changed. Kita tahu bahwa dunia bisnis sekarang ini udah berubah, gitu. Nggak ada lagi yang kita lihat, misalnya nih, misalnya kayak Airbnb. Hotel yang tidak memiliki gedung hotelnya. Uber atau Gojek, sarana transportasi yang sebenarnya dia tidak memiliki sarana transportasi itu. Oke. Dunia bisnis sudah berubah. Apalagi dunia itu sendiri juga sudah berubah, guys. Yang dulunya itu berfokus kepada, oke, pakai bensin dan segala macam. Sekarang ini lebih kepada listrik, misalnya. Mobil-mobil listrik, dan sebagainya. Banyak kekuatan-kekuatan yang baru. Ini juga yang menyebabkan kenapa data mining itu mempunyai siklus yang bakalan harus kita pelajari. You must respond to the patterns, and act on them. Di saat kita sudah mengumpulkan sedemikian banyaknya informasi data-data, kita analisa, kita temukanlah pola-pola itu, jangan didiamkan. Ini yang sering sekali, ini juga sama dengan E, kan, di entrepreneurship. Di saat kita sudah tahu solusinya apa, hanya menjadi angan-angan. Nggak mau kita tindak lanjutin. Ini juga yang menyebabkan temanku pernah bilang, Pak, aku sudah pernah punya ide kayak Gojek itu. Sayang saja nggak aku teruskan. Itu kan salah dia. Dia sudah tahu polanya, bakalan ke sana. Tapi nggak dia tindak lanjutin. Sudah tahu dia patternsnya itu, tapi dia tidak act on them. Makanya kita sebenarnya harus mengubah dari data informasi, dari action. Dari action itu, menjadi nilai. Itulah pentingnya data mining. Kita seterahat 5 menit saja sebentar. Saya perlu ke kamar mati. Tunggu ya, guys. Balik lagi. Mana tadi? Audiens. Jadi, baru setelah kita mengetahui tadi ya, kenapa patterns itu penting, kenapa pola itu penting, dan kenapa dari pola itu kita harus bertindak, bagaimana sih sebenarnya kita meng-apply data mining itu sendiri. Nah, yang pertama memang yang harus kita lihat adalah, sebelum kita mengaplikasikan data mining itu secara keseluruhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengelihat historical database-nya. Dari demografi, misalnya, dari income dia, dari misalnya berapa banyak anak dia, dan sebagainya. Dari situ sebenarnya terbentuklah yang namanya, decision trees. Mengetahui dia mengenai perbedaan-perbedaan untuk pengambilan keputusan-keputusan. Decision trees inilah yang menyebabkan dari informasi-informasi yang kita kumpulkan, kita bisa memahami berbagai strategi yang ada, sehingga kita bisa mengetahui mana sih yang kita putuskan. Nah, dari situlah kita bisa melihat yang namanya nomor tiga, sequential pattern finding. Melihat pola-pola perilaku tertentu. Di situ kita mengaplikasikan yang namanya data mining. Sampai kepada pengumpulan dia di dalam clustering teknik. Mengumpulkanlah orang-orang yang berperilaku sama, minat yang sama, dan sebagainya, ke dalam bentuk-bentuk grup tertentu. Nah, itulah applying data mining. Di sini kita bisa melihat. Mentransform data tersebut. Sorry. Yang pertama mengidentify data-data tersebut dari mana. Oke. Mentransform data-datanya itu informasi-informasinya menjadi suatu pengertian atau analisa yang baik. Dari situlah baru kita bisa bertindak atau acting di sini. Ya kan? Jadi setelah identify, kita mentransform data-data tersebut, lalu kita meng-act dari data-data tersebut juga. Oke. Lalu, nggak cukup berhenti di situ. Nggak cukup berhenti di act-nya aja. Nah, ini juga yang sering terjadi sama orang-orang. Dia melakukan, dia bertindak, tapi habis itu berhenti. Lupa dia untuk mengukur hasil-hasilnya. Atau yang sering kami katakan dengan Pak Marbun, dievaluasi dong. Evaluasi yang kalian tindakan itu sebenarnya berhasil atau tidak. Jangan khawatir dia tidak berhasil. Itu kan tetap sebuah hasil, sebuah result. Sehingga kita bisa mengukur, mengidentifikasi kembali apa yang berhasil dan apa yang tidak. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk dievaluasi atau di-measure atau di-ukur hasilnya, guys, result-nya. Masuk kepada data mining and marketing test. Yang pertama memang kalau kita kumpulkan, yang pertama yang akan kita lihat adalah target group. yang receive treatment-nya. Baru control group. Receive treatment-nya dan mengetahui apa sih yang sebenarnya diperlukan. Ada hold-out group. Ini biasanya orang-orang yang tidak mendapatkan treatment tersebut. Sama model hold-out group. Jadi sebenarnya yang tidak sama sekali menerima treatment yang kita kasih kepada orang-orang. ini salah satu yang bisa dilakukan di dalam market testing. Ini kita bisa lihat di dalam modelnya itu sendiri. Untuk itu juga, guys, untuk mengetahui data mining, ini hanya pembuka. karena kalau misalnya aku kumpulkan satu sesi mengenai data mining ini semua, ini bakalan sangat panjang. Jadi kita cukup sampai di sini soal pengenalan yang namanya data mining itu sendiri. tapi yang perlu saya sampaikan kepada kalian mengenai data mining ini sendiri. Bukan masalah kita mengumpulkan sebanyak mungkin informasi saja. Tapi lebih kepada mengumpulkan informasi yang tepat. Untuk apa kita banyak-banyak mengambil suatu informasi yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Kalau sudah tahu kita bahwasannya customer segmen kita adalah antara 40-50, untuk apa kita kumpulkan data-data yang 15-20 tahun? Terlalu banyak nanti database-nya, padahal tidak diperlukan. Jadinya terbuang. Satu hal yang memang harus kalian pahami dalam data mining itu adalah betul-betul mengidentifikasi. Itu kan yang awalan tadi kan? Betul-betul mengidentifikasi bentuk informasi atau resources apa sih yang sebenarnya kalian perlukan. Nah, disitulah kuncinya yang namanya data mining. Sebelum kita tutup, karena kan kita memang hanya satu SKS. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada. Oke. Aman. Sip. Jadi kalau gitu, sebenarnya ada studi kasus yang bakalan kita coba laksanakan, tapi itu nanti untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu kita kemungkinan akan melihat suatu studi kasus dan kalian akan mempelajari studi kasus tersebut. Oke. Itu saja guys, pertemuan kita pada siang hari. Hah? Kenapa? Siapa tadi? Oh, oke. Itu saja guys untuk pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya guys. Walaupun kita masih dalam suasana Covid dan sebagainya, bukan berarti kita tidak bisa menjalankan, misalnya lagi menjalankan ibadah puasa, tetap menjalankan ibadah puasa dengan protokol kesehatan juga. Jangan gara-gara, oh ye, aku sudah bisa buka puasa sama teman-teman, mau berkumpul kalian dan sebagainya macam. Tetap jaga kesehatannya guys. Semoga kita lebih cepat berjumpa lagi di dalam kondisi yang normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.